Pemirsa partai politik pengusung pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno sepakat menggunakan nama Koalisi Indonesia Adil Makmur dalam pemilihan Presiden 2019. Sementstruktur tim pembangunan baru akan diumumkan 20 September 2018 mendatang. Sejumlah tokoh dari partai politik koalisi Prabowo Subianto Sandiaga Uno berkumpul di Kertanegara Kebaruan Baru Jakarta Selatan malam ini. Tokoh yang hadir diantaranya Presiden PKS Soi Buliman, Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan, Aktivis 2019 Gati Presiden Eno Warisman, dan lain sebagainya. Pertemuan membahas finalisasi struktur tim pembangunan Prabowo Sandiaga. Pertemuan membahas finalisasi struktur tim pembangunan Prabowo Sandiaga. Dan usai pertemuan, Sekjek Partai Gerindra Ahmad Muzani mengumumkan nama Koalisi Parpol Pengusung Prabowo Sandiaga yakni Koalisi Indonesia Adil Makmur. Sementara untuk struktur tim pembangunan akan diumumkan 20 September 2018 mendatang. Saya ingin menjelaskan bahwa nama Koalisi Pengusung Prabowo Sandi adalah Indonesia Adil Makmur. Koalisi Indonesia Adil Makmur, nama koalisi yang disepakati dalam rap hari ini. Dan tagline untuk Koalisi Prabowo Sandi adalah Adil Makmur bersama Prabowo Sandi. Besok masih akan mengalami penyempurnaan sedikit karena tadi ada beberapa masukan yang masukan itu... Terima kasih.